Intro Ada suatu hal sederhana yang kita yakini ketika banyak orang meminta doa dari kita. Ada suatu kepercayaan atau keyakinan bahwa setiap orang mampu meringankan beban orang lain dengan berdoa. Berdoa adalah suatu ciri khas orang beriman yang percaya bahwa setiap doa orang beriman itu mendatangkan rahmat keselamatan dari Allah. Bahkan ketidakraguan orang untuk meminta supaya kita berdoa baginya adalah suatu harapan bahwa apa yang tidak bisa dilakukannya sendiri dapat dilakukan oleh orang lain dan orang lain yang berdoa kepada Tuhan untuk kita berdampak baik bagi kehidupan kita sehingga seringkali kita bertemu dan berjumpa dengan banyak orang yang seringkali memohon doa dari kita. Ada sesuatu kekuatan rohani, kekuatan spiritualitas yang orang beriman lakukan sehingga hal itu membuat suatu kepercayaan orang itu tumbuh bahkan juga merasakan dampak baik yang mereka alami. Ketika kita mengiakan atau mampu untuk berdoa baginya adalah suatu harapan baginya bahwa ia memperoleh kebahagiaan dan sukacita atas doa-doa yang kita panjatkan dan ketika kita melakukan itu kita mempunyai suatu tanggung jawab penuh untuk berdoa bagi mereka yang memohon doa dari kita sebab kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan menaungi setiap orang yang memohon belas kasih kepadanya. Saudara-saudari terkasih hal ini kalau kita mengingat apa yang disampaikan oleh Injil kemarin dalam pengenangan arwah orang beriman tentu kita berdoa bagi mereka yang sudah mendahului kita. Orang-orang yang mendahului kita pernah berjuang bagi kita mereka pernah punya cinta untuk kita bahkan juga mempunyai cara untuk menghidupi kita sehingga kita pun menjadi orang-orang yang baik dan juga kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Melalui cara-cara cinta yang mereka lakukan kita pun dipenuhi oleh sukacita mereka sebab itu amat baik dan pantaslah kita berdoa bagi mereka yang mendahului kita. Hal itu didasari oleh sabda Tuhan dalam Injil Yohanes bab 6 ketika Yesus mengatakan aku telah turun dari surga dan memberitakan sukacita bagi kita apa yang perlu dilakukan oleh kita. yang perlu dilakukan oleh kita menurut Yesus pertama-tama adalah melakukan kehendak Allah. Apa yang disampaikan oleh Yesus melakukan kehendak Allah itu ialah percaya kepada Yesus yang datang dan turun dari surga. disitulah kita mulai mengerti bahwa melalui Kristus jalan keselamatan dan doa yang kita lakukan sungguh-sungguh tidak akan sia-sia dan tidak akan pernah berjumlah bagi kita yang senantiasa bertekun di dalam doa. Hari ini ketika kita mendengarkan sabda Tuhan kita kembali kepada apa yang Yesus lakukan secara spontanitas. Hal sederhana yang dilakukan oleh Yesus adalah menyembuhkan orang yang sakit busung air padahal pada saat itu hari sabat. Ketika kita mendengarkan peristiwa hari sabat semua orang pada tahu bahwa apa yang menjadi aturan dan tata cara hukum agama seringkali tidak boleh dilanggar. Pertanyaan sederhana apakah kita ketika tidak bisa satu kali saja menjadi orang murtad? Tentu tidak. Yesus menekankan apa yang baik yang perlu kita lakukan untuk dapat meringankan beban sesama penderitaan sesama baiklah kita lakukan. Yesus memberi contoh kepada kita dengan menyembuhkan seorang yang sakit itu dan Yesus pun juga memberikan pertanyaan kepada ahli taurat dan orang-orang farisi bolehkah menyembuhkan orang pada hari sabat atau tidak. Seringkali ketika kita beralasan dengan aturan-aturan agama yang membuat kita terkungkung dalam aturan itu kemudian kita memandang rendah sesama kita membuat kita sebenarnya jauh dari harapan manusia bertuhan. Kalau kita mengikuti iman kita dan mengaku diri sebagai orang yang mengimani Allah tentu kita akan mengasihi sesama kita meskipun keutamaan kasih kepada Allah dalam peribadatan harus kita tinggalkan. Perintah Kristus ini menyatakan kepada kita semua supaya kita memiliki perhatian kepada mereka yang menderita kepada mereka yang berkesusahan kepada mereka yang miskin kepada mereka yang mengalami rasisme kepada mereka yang mengalami duka cita karena ketidaksempurnaan dalam hidup ini bahkan mereka seringkali tersingkirkan dan menjadi orang yang terpinggirkan bahkan mereka yang mengalami penganiayaan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan seringkali kita juga karena takut kepada orang banyak seringkali kita menghindar atau mengucilkan diri kita sendiri untuk berhenti memberitakan kasih Tuhan kepada sesama atau kita mengucilkan orang lain atau kita takut terhadap bayang-bayang karena kita ini dikatakan dalam jumlah yang sedikit apakah orang yang punya jumlah sedikit seringkali suaranya tidak didengar martabatnya selalu direndahkan dalam negara kita tentunya kita mendengarkan hak yang sama sebagai manusia yang hidup di tanah air kita maka ketika kita bersuara pun sebenarnya itu adalah hak kita sebagai martabat yang sama dalam kehidupan bermasyarakat maka saudara-saudariku terkasih kristus memberi teladan kepada kita kepada kita semua supaya kita melakukan perbuatan kasih itu tidak pandang bulu tetapi kepada semua yang mengharapkan pertolongan kepada yang berbeda kepada siapapun yang kita jumpai dan kristus pun memberikan contoh sederhana bagi kita melalui perumpamaan siapakah diantara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar meski pada hari sabat meski kita berbondong-bondong untuk melakukan ekaristi misalnya apakah ketika ada orang yang membutuhkan kita akan mengabekannya ataukah kita akan berbuat yang terbaik bagi orang yang membutuhkan itu atau kita menaruh sikap acuh terhadap mereka konsekuensi dari iman akan Yesus Kristus adalah sanggup untuk memberikan pertolongan kepada sesama kita meskipun dalam keadaan kita pun juga membutuhkan pertolongan tetapi Tuhan percaya kita melakukan kehendaknya sepercik sekecil apapun yang kita lakukan berarti bagi keselamatan setiap orang beriman yang menaruh pertolongan bagi orang lain dia tidak menyanyiakan rahmat keselamatan yang berasal dari Tuhan dan semoga kita hari ini menyadari bahwa kita sebagai orang-orang yang sanggup melaksanakan iman kita tidak terbelenggu akan godaan-godaan yang membuat kita menarik diri dari kemampuan kita untuk memperhatikan orang lain betapapun sederhananya kita kita amat penting bagi Tuhan untuk melakukan sekecil apapun pertolongan bagi orang lain sekecil apapun pertolongan bagi orang lain sukacita mereka akan besar karena mereka akan melihat kita mengimani Kristus yang membuat kita bahagia melakukan itu Tuhan memberkati terima kasih Terima kasih.